Goldman Sachs memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi 3,8% untuk tahun 2022. Menyusul adanya resiko dan ketidakpastian seputar munculnya varian Omikron. Ekonom Goldman Joseph Briggs mengapakan dalam sebuah catatan varian Omikron dapat memperlambat pembukaan kembali ekonomi. Goldman melihat pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat pada tahun 2022 turun dari sebelumnya 4,2%. Goldman juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal keempat dari 3,3% menjadi 2,9%. Menurut Briggs, penyebaran virus dapat memperburuk kekurangan pasokan logistik jika negara lain menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Namun peningkatan tingkat vaksinasi diantara mitra dagang asing akan mencegah gangguan parah.